Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Kreatif, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian pada kesempatan kali ini masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT Salawat santa salam kita limpahkan kehadirat peginda Nabi Besar Muhammad SAW Oke Sobat Kreatif, terima kasih sudah mengklik video ini Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman kebetulan laptop saya yang kemarin terjadi musibah yaitu dicuri orang ya teman-teman dan Alhamdulillah saya sudah membeli laptop lagi dan belum terinstall driver printer Epson L3110 series Untuk itu pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman dengan teman-teman ya cara menginstall driver printer Epson L3110 series Pada kesempatan kali ini saya akan menginstall dengan CD bawaan dari printer ya dan saya akan menggunakan CD RW merk Asus ya teman-teman karena untuk kecepatan membaca dan menulisnya lebih cepat ya Oke penasaran ya sebelum lanjut ke tutorialnya tetap stay ya di channel Motokunamat channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman kita langsung saja ya terlebih dahulu kita masukkan CD driver dari bawaan printer Epson L3110 series kita colokkan dulu CD RW merek Asus ini ke laptop kemudian kita masukkan CD driver ke CD RW ya setelah itu kita buka laptopnya kita buka local E buka aplikasi install navi lalu klik kanan pilih run administrator lisensi agreement centang I agree by contents lalu next sistem cek pilih next installation pilih next atau skip saja jika kita sudah mengisi tinta koneksion setting hubungkan kabel USB printer ke laptop laptop atau PC lalu muncul nama printer dan prodnya lalu next lalu next saja selamat menikmati selamat menikmati kemudian aktifkan koneksi internet untuk mengadapt software Jentang software yang ingin kita install Jika tidak, bekan saja Dan pilih install 2 item Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton